Halo Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Oke ini teman-teman ya jadi di video kali ini gua mau ini sih teman-teman gua mau kasih lihat cuy tariat memutusnya ini gua rally dulu cuy ini gua rally aja teman-teman bentar ya teman-teman ya Nah oke teman-teman jadi gua hari ini pengen kasih kalian ini situ tuh pengen kasih kalian lihat buat apa namanya Oh nah pohon ini ya teman-teman ya Nah di sini itu si evo mulai diserang ya teman-teman ya nih si UNS ini mulai pasang tower di sini cuy ini gua rada telat sih emang tapi ya enggak tahu ya teman-teman ya di sini sih ada beberapa teman kita tuh yang nyoba ngebantu nyerang tapi kenapa ya gua heran juga orang ini nih padahal tuh buff kita tuh buff ini tuh masih dipinjem juga sama si KOL kan ya nih teman-teman ya gua dari semalam tuh udah bilang sih padahal jangan perang dulu sebelum KOL kan ya temen-temen ya tapi entah kenapa ini enggak tahu sih ini enggak kompak nih kalian bisa lihat di aliansi kita itu masih banyak yang offline loh dan tuh R4 R5 nya aja pada offline dia nah si ini ngumumin buat join join perang tuh ikan enggak tahu dia itu tuh gimana cara mainnya ya temen-temen ya kan seharusnya kita itu tuh jadi eh ya kayak pasukan keduanya gitu loh jangan nyerang pas masih si UNS ini masih power power gedenya masih over powernya gitu loh jadi percuma cuy nah UNS ini paling dia mau nyoba sih mau nyoba perang gitu loh jangan masalah sih kalau si evo ya temen-temen ya soalnya kan dia kan belum tahu tuh powernya si UNS dari semalam tuh udah gua ini in Cuy tower itu jangan dibangun-bangun dulu ini malah jalan-jalan ke depan terus cuy nyampe nempel disini kan ya dia si UNS ya udahlah tinggal pasang tower satu disitu dia enggak buang-buang tower kan langsung lah nih jadinya begini temen-temen kalah ada gua heran dah ini orang jadi gini sih temen-temen ini nih enggak ada enggak ada ini loh teman-teman enggak ada komen buat perang di dia gua enggak tahu nih yang pasang tower ini bisa apa temen-temen ya seharusnya bisa juga coba kita lihat ya bener bisa enggak sih apa cuma Hai ini doang yang bisa masang ya yang masang yang masang si itu cuy tuh dulu 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 yang masang si Ros ya temen-temen ya coba sih di lihat disini ini demolisi ya temen-temen ya Oh medusa cuy ini medusa sampai ini sampai mana nih Oh ini ke samping ini kalau yang tower depan ini mana dia sampai ngebangun kayaknya medusa juga ya temen-temen ya disini bisa kalian lihat cuy yang ngebangun tuh seapa towernya ini ini bingung sih gua yang lebih yang ngebangun depan itu seapa cuma ya itulah jadinya temen-temen ya ini cuy si evo kalah ya di sini temen-temen ya nih karena tadi kan ini posisinya padahal nah powernya jadi ini towernya evo diserang ya kan aku nggak tahu info pikir mereka ini gimana ya temen-temen ya nggak satu suara cuy leadernya tuh di aliansi chat itu nggak ada ini ya nggak ada apa namanya cuy nggak ada ini buat perang ya temen-temen ya tapi entah ini dah nggak tahu udah biarin lah di orang ini greget juga gua soalnya game ini nggak bisa ini temen-temen temen-temen harus kompak ya temen-temen kalau game ini nih ya jadi kalau nggak bisa kompak tuh ya susah cuy satu aliansi nggak kompak itu susah dan kita tuh sebenarnya cuma punya satu change ya teman-teman ya kita cuma punya satu change dan kita sebenarnya harus manfaatin change itu cuy tapi nggak tahu kenapa ini aduh susah sih mengenai kan si evo kan udah tahu nih powernya kan nah dia mau mikir-mikir lagi nggak nih apa digasak terus sampai funginya abis gitu aja sih nggak kan ini cuy evo kalah cuy itu dia yang mimpin nih si rose dia kan si rose ini kan air tempatnya ya temen-temen ya ya nggak tahu lah gua pada leader sama ini enggak ada persiapan cuy nih alensinya tuh nggak ada persiapan cuy masih offline-offline semua belum ada persiapan kayak jam segini war nggak ada temen-temen aja di banyak yang offline ya suka-suka aja lah warnanya ya temen-temen ya jadi gitu sih temen-temen nah ini evo mulai kalah ya mulai rontok tuh ini kalau gua saranin sih temen-temen seharusnya ini gua udah saranin dari semalam itu kalau war itu abis QL aja udah jadi enggak buang-buang funghi stamina apa funghi funghi sama speed up sih kalau kita sebagai free player ya temen-temen ya funghi sama speed up sudah itu aja kalau udah abis udah cuy nggak bisa nge-dev lo ini padahal QL masih di belakang tuh masih ngebangun tower dia kan buruk-buruk amat bingung gua nih sama mereka ini Oke disini ini kita masih belum selesai ya temen-temen ya nih eh kita kan disini hari ini tuh masih gathering temen-temen dan gathering itu belum cepet sekarang sembilan nah masih dikit lagi ya temen-temen ya coba kita lihat ca dulu temen-temen semoga ca-nya Hai wah ini cuy sepe ca-nya ya temen-temen ya gua cicil ini dulu aja udah kok gitu gua cicil buat nah ini cuy ini lumayan ya temen-temen ca-nya nah gini temen-temen kan lumayan tuh dapet speed up dapet diamond terus gua rencana hari ini nih karena stamina kita juga habis ya kan gua kayaknya mau balik gathering lagi temen-temen ini sekali udah gua mau waduh lupa anjir anjir sit men lupa gua coy kalau hari ini terakhir ya temen-temen angus ini gua cuy aduh sayang banget anjir anjir angus cuy ini apa namanya yang misi mingguan itu Aduh sayang banget ya ini kita dapet ini nggak dapet apa-apa cuy aduh sayang banget cuy nah dapet hadiahnya ya temen-temen ya oke karena kita nggak ada ini gua langsung getting aja lah temen-temen ya udah biarin lah itu suka-suka mereka ya serang kita pantau aja Cik kita nunggu R4 yang R5 lain siap-siap yang red apa namanya eh warnanya terini aja lah terarah aja lah ya temen-temen ya soalnya ini warnanya kalau tuh nggak siap cuy males gua jadinya eh kok gua rally ini ya masih kurang dua sih nanti aja lah ya kita hari ini ini jangan rally gua mau balik gathering biar cepat terus kita rubah radar evok sini lagi anjir kita ke mana sih get ring get ring get ring daun gua temen-temen ya ini gua get ring nah biar cepet buffnya buffnya masih lama ya temen-temen ya Nah disini kita pantau warnanya aja ya temen-temen warnanya si evo ya temen-temen udah itu temen-temen kita biarin lah soalnya temen-temen kita masih pada offline dia maksa cuy tuh tuh di posisinya kalah ya temen-temen ya tuh posisinya kalah cuy di sini evo posisinya kalah males sih gua sebenernya kalau enggak satu suara itu ya temen-temen ya susah cuy ini nih padahal kita punya satu change loh padahal dan kita sekarang posisinya masih kulti gua kalau ini kulti itu kelemahannya ini ya temen-temen ya dia kalau buat perang itu minus apa apeknya tuh minus terus ini kelemahannya kulti ya tonton kalian bisa kita lihat ini belum siap cuy gua cuy ini tuh trope defense when invading ya temen-temen ya tuh trope attack terus mas speed itu mas speed nggak pengaruh sih terus kalau enggak salah itu dia kalau oh ini cuy kalau Rider itu dia punya buff ini mana ya yang di plus healing speed nah 40% of the turn into the injured jadi yang mati itu masuk ke injured seharusnya aku enggak tahu sih ya kalau buat Los Island ya kan enggak ada yang mati itu temen-temen kayaknya enggak ngaruh sih kalau disini ya temen-temen tapi kalau buat healing speed sih itu lumayan loh healing speed ya kan kalau buat yang serang serang hil itu tuh apa namanya serang hilang kayak trope biasa ya temen-temen yang kayak t9 t10 itu dia kalau pakai bedanya Shrider sama kulti itu dia biasanya lebih banyak mati sih kalau kulti ya tetapi kalau ini kan karena enggak ada yang mati ini dia masnya keinjurat semua nah kayaknya sih ini ya temen-temen ya itu enggak ngaruh berarti di ngaruhnya tuh kayak di apa healing speednya aja tadi berarti ya tetapi 100% ya terus yang kulti itu enggak ada apa minus ya minus minus healing speed eh minus healing speed minus attack sama defense ya temen-temen ya sama jalannya agak lambat sih nah nih kita lihat disini aja temen-temen temen-temen disini si evo itu kalah ya temen-temen ya posisinya coy tuh ini juga ini ya gua wajarin aja ya kalau yang ini ya temen-temen ya Hai tapi kalau evo evo banyak nggak sih evo enggak banyak lu sih tuh ya temen-temen ya evo tuh enggak banyak ini evo mundur si QL maju QL harus ngambil wonder ini dulu nih wonder harus dapat ini dulu ya temen-temen ya ini harus mereka ambil dulu seharusnya ini mereka ambil terus baru lawan terus baru lawan si ini UNS ya temen-temen ya abis UNS kalau memang si QL kalah gantian kita yang nyerang ya temen-temen ya ini kita pinjem nih yang ini kan ini kan itu kan punya kita nih ini kita ambil lagi kita serang lagi ya temen-temen ya gitu sih seharusnya ya ton bagusnya tapi nggak tahu udah nih karena kita bukan R4 R5 kita nggak bisa kasih saran ya temen-temen ya ya gua cuma kasih kasih tahu aja sih enggak tahu didengar enggak tahu enggak ya temen-temen ya Nah di sini gua coba kasih tahu aja ke mereka kalau bagusnya itu tuh ya karena kita cuma punya satu change ya temen-temen ya kayak kemarin itu kita war sama UNS itu tuh di awal itu kan kita kayak ya udah itu power maksimal kita gitu loh terus abis itu kalau emang kalah kan apa namanya kita nyampe belakang-belakang ke jebolnya gitu sih teman-teman kita harus kompak dalam satu waktu sih gitu ya temen-temen ya tanyain juga yang lain yang lain udah siap belum ya kan ini ke ol di kol masih butuh berapa tower lagi ini akhir-akhir ya kayaknya tiga tower lagi teman-teman satu oh dua power lagi cuy ini bentar lagi ya temen-temen ya ini kol ya temen-temen ya ini kol bentar lagi cuy ini jam berapa nih jam 9 ya temen-temen ya ini kol bentar lagi nyampe cuy tapi masih harus ngebangun perkiraan perkiraan ini setengah jam cuy ini satu jam paling satu jam setengah lagi ya temen-temen ya kalau si UNS maju tapi kalau nggak maju ya berarti satu jam setengah itu kan satu disini ini butuh setengah setengah jam cuy satu jam setengah lah gua nempel kesini ya temen-temen ya gitu sih cuy itu wta evo evo enggak tahu nih evo udah siap belum sih sebenarnya perangnya ya temen-temen ya tuh jamnya kan kita kan beda-beda juga ya temen-temen ya jadi gitu sih cuy kalau UNS ini kan mayoritas Indo ya temen-temen ya ini waktu siap perang mereka seharusnya cuy yang di spender-spender nya ya temen-temen ya ini spender Indo ini gila cuy nggak tahu nih kerja apa mereka ya di kapal perang nih hai 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 selamat menikmati luk luk greget gua ya itulah teman-teman gak tau ya mereka itu karena kita juga dari R5 nya juga belum dapet konfirmasi ya teman-teman ya ini gak tau ini ngebanguntur sampai sini siapa selamat menikmati ini hmmm selamat menikmati oke kita pantau aja ya teman-teman ya aduh pusing gua ini sama orang-orang kayak gini ya teman-teman ya entah itu tuh ini si si rose ini R4 sih dia tapi gak tau dapet udah ada obrolan belum gitu loh sama yang R4 lain sama R5 nya jangan asal perintah aja ya kok bingung sama aliansi kayak gini teman-teman masih enakan yang ini ya omg kemarin ya itu wah itu enak itu cuy soalnya teman-temannya juga ini cuy bisa ya biasa diajak inilah apa namanya konfi apa namanya ngobrolnya itu lebih enak cuy ngobrolnya lebih enak ya kan dan karena kemarin omg itu kan entah posisi kemarin apa sih lagi mencar sendiri-sendiri dulu aja cuy tapi gua berharap ke depannya bakal gabung lagi ya teman-teman ya soalnya itu lebih gigi dari ini sih kalau gua lihat ya teman-teman ya solidaritasnya cuy solidaritasnya tuh enak cuy dan kita kan masih ada kontak juga sama di grup ya pokoknya kita masih ada grup grup omg juga cuy jadi seharusnya buat konfirmasi kalau diajak ngumpul lagi tuh masih enak lah ya ini angus cuy towernya cuy dan disini juga ini angus ini seharusnya gak masalah kalau angus juga ya teman-teman ya soalnya cuma tower cuy tower itu tower kita kan selama ini harusnya masih banyak ya teman-teman ya towernya towernya selama ini tuh kita masih masih nimbun lah jadi kalau emang ini ancur satu enggak masalah enggak masalah ya teman-teman ya soalnya gua gak tau ini yang ngebangun sampai tower sampai depan sini ini siapa gitu loh sedangkan si KOL itu masih di belakang coba dan kita ngandelin kan KOL nih ya kan kita ngandelinnya tuh KOL nih kalau emang kita gak ngandelin KOL yaudah rebut aja ininya wondernya nih ya kan udah kita baru perang tuh sama si UNS nah kalau ini tower apa wondernya kita kasih terus kita perang tanpa wonder itu kayak ngurangin power terus ya percuma gitu loh ya gak sih itu pemahaman gua ya teman-teman ya coba kalian menurut kalian gimana tuh ya itu menurut gua sih soalnya sedikit evo power itu tuh ngaruh ya teman-teman ya itu ngaruh banget coy lumayan loh buffnya itu lumayan teman-teman ini ini kalah posisinya coy ini kalah paling sampai siri dulu kali ya teman-teman ya ini ini gak tau udah nih nanti kita kita lihat kalau si KOL udah maju sampai depan aja ya teman-teman ya soalnya ini biar evo abis duluan cuy fungi sama stamina nya ya teman-teman ya terus kita nunggu perintah dari yang atasan R4 R5 ya teman-teman ya yang lebih siap lah paling gak ini seharusnya kita taruh tower disini udah aman nih cuy taruh tower disini udah aman jika ternyata nyampe atas ini nyampe sini doang sih tapi ini harus bangun tower deket sini sih satu nih ini harus bangun tower kesini satu sih biar aman aja ya teman-teman ya paling gitu aja sih teman-teman ya buat video kali ini cuy ternyata si evo masih kalah ya teman-teman ya iya wajar sih karena emang UNS itu kuat cuy gua akuin cuy gua akuin UNS itu kuat cuy spendernya sih ya gua heran spendernya cuy dia itu spendernya tuh kalau di war ini setelah yang depan sini yang pokoknya yang pertama ya teman-teman setelah war yang di deket wonder itu sebenarnya kalau kebelakang-kebelakang itu itu apa yang teman-teman yang lain tuh tuh udah berkurang gitu loh tapi ada beberapa orang yang emang masih kedot cuy gak tahu dia spend stamina apa spend tapi kalau fungi spend fungi itu tuh pasti iya sih kalau menurut gua ya teman-teman ya kalau menurut kalian gimana cuy kalau kita lihat dari warnanya ya teman-teman ya kalau disini kan posisinya ini masih powerful banget nih kalau mereka ya ini pasti fungi itu pasti ya pasti masih pentok lah masih penuh ya teman-teman ya karena fungi kita juga penuh tuh stamina stamina pasti udah eh stamina lagi apa namanya speed up itu pasti udah balik karena apa stamina apa speed up kita juga udah mulai kekumpul tapi ya itu sebenarnya buat satu war ya teman-teman ya jadi kita harus manfaatin bener-bener cuy oke paling gitu aja teman-teman kita bakal sambung lagi videonya setelah ski OLD nyampe depan ya teman-teman ya paling gitu aja dari saya kalau kalian suka video ini kalian bisa like dan share dan subscribe ya teman-teman ya jangan lupa subscribe cuy paling gitu aja dari saya nanti kita pantau nih cuy siapa yang megang pohon ya teman-teman ya karena bok pohon itu masih 5 hari lagi cuy ya 6 hari lah paling gitu aja dari saya see you next video bye bye bye